Pondok Pesantren Darussalam Pondok Pesantren Darussalam Pondok Pesantren ini juga menjadi tempat penampungan sementara warga sekitar yang mengungsi karena rumahnya rusak akibat kempa bumi. Mereka menempati bangunan yang masih utuh dari kerusakan di Pondok Pesantren tersebut. Para pengungsi mendapat kunjungan Ketua Umum PBNU Yahya Koliv Stakuf di lokasi penampungan Pondok Pesantren Darussalam tersebut minggu sore. Setelah memberikan pernyataan duka atas musibah yang terjadi, Yahya Koliv Stakuf juga menyerahkan bantuan uang tunai Rp150 juta untuk perbaikan Pondok Pesantren yang rusak dan memberikan sembako kepada para korban bencana alam gempa bumi. Ada beberapa pesantren, ada beberapa Pondok Pesantren yang rusak. Alhamdulillah ini pesantren Darussalam ini masih utuh di sini sehingga bisa digunakan untuk membantu warga yang mengungsi. Ada sekian banyak rumah warga, semuanya masih dalam mitigasi ya, masih dalam pelaporan. Ada beberapa masjid, ada yang bahkan sampai roboh sama sekali. Untuk sementara, aktivitas santri di Pondok Pesantren yang rusak tersebut dihentikan sampai dengan situasi kembali normal.